What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out! Balik dengan Goruki Padilla, kita kembali lagi ke Infobasket harian untuk edisi 18 Oktober 2020. Hari ini tidak terlalu banyak berita dan juga tidak terlalu banyak rumor di Time Out, geng. Jadi pertama, kita akan membahas tentang sebuah artikel dari Bleacher Report tentang top 10 NBA players yang overpaid. Sebelum kita masuk ke topik tersebut, kemarin di komen section banyak sekali menanyakan gue tentang ke apa sih artinya salary cap. Salary cap itu sebenarnya komplikated banget kalau kita ngomong secara detail. Tapi kalau secara basicnya, ini merupakan batasan gaji yang dimiliki oleh sebuah klub untuk menggaji seluruh pemainnya. Jadi untuk tahun lalu, yaitu 2019-2020 dan juga season depan 2020-2021, setahu gue batasan gajinya adalah 109 juta USD. Jadi sebuah klub itu hanya boleh, total kan misalnya 15 pemain. Gaji semua 15 pemain itu total harus ada di angka 109 juta USD. Kalau lebih, mereka harus membayar yang namanya luxury tax. Nah, itu kira-kira penjelasan simpelnya untuk selain recap. Semoga kalian mengerti. Kalau kalian punya pertanyaan lebih, kalian bisa tulis di komen section di bawah. Siapa tahu besok gue akan jawab di edisi Time Out berikutnya. Oke, kita kembali sekarang ke list dari Bleacher Report tentang 10 pemain yang overpaid di NBA. Kalian nanti bisa kasih komen juga menurut kalian pemain-pemain ini overpaid atau tidak di komen section di bawah. Gue tunggu ya, guys. Oke, time out, geng. Di nomor 10 ada Odo Porter. Wah, ini mantan pemain Washington Wizards yang sudah pindah ke Chicago Bulls. Tahun ini, 2019-2020, itu dia mendapatkan gaji sekitar 27,2 juta USD. Gila banget ya. Odo Porter ini sebenarnya seorang wingman yang oke, bisa nge-shoot 3 point dan juga seorang defender yang oke. Tapi season ini dia bermasalah dengan cedera dan dia hanya bermain 14 game saja bersama Chicago Bulls. Jadi menurut kalian gimana nih gajinya Odo Porter? Kegedean atau enggak? Oke, nomor 9. Menurut gue masih oke kalau yang ini. Steven Adams memiliki gaji season ini sekitar 25,8 juta USD. Kenapa gue bilang oke? Karena seorang bigman yang cukup solid untuk nge-set screen. Lalu juga untuk rebound dan untuk defense. Menurut gue udah susah banget mencari pure center. Dan memang mungkin penampilannya Steven Adams udah gak sesangar dulu. Mungkin sedikit declining. Gue gak tau juga kenapa. Tapi yang pasti kalau menurut gue gaji segini untuk Steven Adams masih oke. Walaupun kemahalan dikit tapi masih oke lah. Masih masuk akal kalau menurut gue. Nah, yang ke-8. Ini waktu gue pertama kali dia denger dia sign kontraknya gede banget. Mike Conley. Gue terkejut banget. Lalu ini Memphis Grizzlies yang memberikan dia kontrak. Dan sekarang udah diambil sama Utah Jazz kontraknya. Dan main juga ada yang nanya sama gue. Kak itu kalau di basket kenapa gak ada angka transfernya? Kalau basket itu biasanya kontraknya ngikut. Jadi gak ada angka transfer. Biasanya disesuaikan dengan salary cap setiap tim. Itu bisa masuk atau enggak. Nah, seperti itu. Biasanya kalau trade di NBA. Bukan masalah harga transfernya. Oke. Mike Conley. Ini juga benar-benar salah dengan cedera sering sekali. Tapi memang kadang-kadang dia performannya oke banget. Seperti menurut gue main di playoff untuk Utah Jazz. Utah Jazz mantap banget. Walaupun menurut gue gajinya masih agak gede. Dia ini tahun ini kalau gak salah mendapatkan sekitar 34,5 US. 35,4 juta US dollar dari Utah Jazz. Tapi kalau dia tahun depan bisa bawa Utah Jazz ke NBA Files. Menurut gue ini akan worth it. Tapi kita lihat aja ya. Gimana nanti penampilannya dan juga sehatnya si Mike Conley di musim datang. Itu nomor 8. Nah, kalau nomor 7 ini astaga. Nicholas Batum. Masih ada yang inget? Udah jarang dia juga denger nama dia ya. Nicholas Batum dulu memang saat di Portland Trailblazers itu jago banget. Dia jadi pemain fantasy gue karena sering banget triple-double. Dan di tahun pertamanya bersama Charlotte Orange juga menurut gue masih oke. Tapi setelah itu wah gila decline-nya parah-parahan banget. Dan tahun ini dia dapet 25,5 juta US dollar. Menurut gue itu sangat overpaid. Sekali tapi memang kontrak gedenya dia dapet kan setelah penampilannya yang luar biasa bersama Portland Trailblazers. Itu juga kayak di playoff. Dan Batum dulu menurut gue juga adalah salah satu pemain Perancis yang terbaik. Jadi itu kenapa Charlotte Hornets membayar dia sangat mahal. Dan memang biasanya tendensinya itu di NBA. Kalau pemainnya itu gak bisa fokus dan juga gak punya mentality. Kayak mamba mentality ataupun yang pengen juara. Itu biasanya kalau udah dapet kontrak gede udah puas. Biasanya mereka sebenernya dapet kontrak gede itu mereka latihannya gila-gilaan. Wah bisa 8 jam, 9 jam. Itu gue witness sendiri soalnya. Gue punya pengalaman pribadi tentang itu. Dan juga yang pasti setelah mereka dapet kontrak gede mereka santai. Gak latihan, makannya enak-enak terus. Beli mobil, wah udah lupa. Biasanya kayak gitu kok yang mencari gaji gede saja. Oke, itu nomor 7 Nicholas Batum. Sekarang kita di nomor 6. Ada Blake Griffin dari Detroit Pistons. Ini mantan pemain kesayangan gue di Los Angeles Clippers dulu. Dia sering banget cedera juga. Ini Ingi Brown, udah tau kalau dia ada di lapangan. Jelas dia triple-double threat banget. Tapi menurut gue dia kadang-kadang shooting selection-nya kurang oke. Dan juga untuk power forward. Dia oke sih rebound-nya sih. Tapi kadang-kadang suka low juga rebound-nya. Tapi assist-nya oke. Dia passing-nya menurut gue oke. Dan dia sering cedera dan kemarin itu musim lalu bersama Detroit Pistons hanya bermain 18 game. Jadi di angka gajinya yang 36,5 juta US dollar. Menurut gue itu gede sekali. Pistons gue gak tau juga kenapa mau ngambil dia sih untuk bayar segitu. Oke nomor 5 ada Kevin Love. Dia tahun depan gajinya 31,2 juta. Dan tahun ini juga sama gajinya. Dia juga ini sama nih. Banyak injury problem. Dan juga kemarin itu sempat berantemnya sama pelatihnya. Seingat gue, gue lupa lagi pelatihnya si Cavaliers siapa namanya. Dia sempat gak seneng ya. Satu play kalau asalnya dia ngopre ngasal gitu. Seingat gue nih from on top of my head. Dia ini memang kayaknya dulu Cavaliers kasih dia setelah LeBron pindah ya. Kasih gaji barunya ini. Jadi kayak mungkin ada emotional kebawah perasaan mungkin juga gitu kan. Sehingga dia kasih gaji cukup gede untuk Kevin Love. Tapi gue harapin Kevin Love season depan bisa bounce back bersama Cleveland Cavaliers. Dia kayaknya mindset-nya udah oke nih. Untuk bisa menjadi bintang lagi. Karena dulu kan Bini Soto Timberwolves rebound-nya gila bisa 20 men. Itu juga salah satu pemain fantasy gue tuh dulu tuh. Karena gue seneng banget. Karena Kevin Love tuh salah satu power forward yang bisa rebound dengan bagus itu. Oke. Ngomongin Timberwolves. Di nomor 4 ada mantan nih pemain Timberwolves. Gue lupa. Terus kalau pemain ini udah di Golden State Warriors. Yaitu Andrew Wiggins. Andrew Wiggins ini belum bisa lift up to the hype. Dan juga potensinya dia sebagai number one draft pick. Bila Warriors akan mempertahankan dia. Gajinya masih sisa 3 tahun lagi. Yaitu sekitar 94,7 juta US dollar. Oh my god. That is so big. Kalau menurut kalian gila worth it gak nih? Untuk bisa Warriors menahan Andrew Wiggins. Dan mungkin pairing dengan Clay Thompson, Steph Curry, dan juga Draymond Green. Menurut kalian gimana? Ntar kita juga akan membahas tentang potensi Yanis nih ke Warriors setelah segmen yang ini. Oke. Next. Di nomor ketiga ada Russell Westbrook. Kita tahu Russell Westbrook sekarang sedang dikait-kaitkan untuk di trade. Maybe ke New York Knicks. Dan bila Rockets, ini juga salah satu gaji yang menurut gue gila banget sih. Kalau Rockets mau menahan dia. Dan masih tetap mem-pair dia bersama James Harden. Mereka mengutang kepada Westbrook itu sekitar 132,6 juta US dollar. Di 3 season berikutnya. Dan ini memang dia dulu sebuah mantan MVP di NBA itu kenapa value-nya dia tinggi banget. Tapi orang udah banyak yang bilang performansinya udah mulai turun. Dan juga selalu bikin bad decision saat game on the line. And of course udah pada bilang explosiveness-nya udah mulai declining. Jadi itu kenapa banyak orang bilang bahwa kontraknya Russell Westbrook ini terlalu besar. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis saya di komen session di bawah. Kalau gue sih bilang ini kegedean sih. Dan ya kita tahu juga gajinya Chris Paul. Gue nggak tahu kenapa nggak ada di sini. Menurut gue Chris Paul juga overpaid banget. Walaupun gue tahu dia bisa bawa OKC masuk ke NBA playoff. Tapi menurut gue di umurnya yang segitu-segitu gede banget men. Dan juga ownernya Justin Rockies udah bilang itu one of the worst contract yang dia pernah lihat di dalam sejarahnya olahraga. So gue nggak tahu. Gue kaget juga kenapa Bleacher Report nggak ada nama itu di sini. But yang pasti nomor dua ada Tobias Harris. Tobias Harris dan Al Horford ini kemarin saat NBA playoff jadi serangan banyak orang. Karena memang Philly memilih untuk extend dua pemain ini ketimbang mengambil si Jimmy Butler. Dan Tobias Harris ini mendapatkan extension 5 tahun 180 juta US dollar. Dan itu amazing menurut gue. Dan tahun ini di playoff gue nggak salah lihat tadi statistiknya. Dia hanya 13% saja dari 3 point shot. Dan juga shooting field goalnya nggak bagus. Dan kalau nggak ada cuma 15 point per game. You cannot have that from your third best player. Apalagi mungkin ini second best player ya karena di playoff main nggak ada Ben Simmons. Jadi harusnya Joel Embiid dan juga Tobias Harris inilah yang menjadi top scorer untuk Philadelphia 76ers. Tapi sayangnya Tobias tidak bisa deliver itu. Dan dia tahun lalu tuh sebenarnya ke Bali. Dan gue abis dia dari Bali tuh ketemu dia di Summer League. Gue nanya boleh nggak interview tentang Bali gimana? Langsung dikacangin dia langsung jalan aja men. Waduh itu sakit hati juga tuh gue ngelain sama Tobias. But he's a good guy though. He's a funny guy. Apalagi dia temenan nama Boban juga itu lucu banget dari Bobby and Toby. But next number one ini udah kita bahas ternyata kemarin yaitu John Wall. John Wall kita tahu mendapatkan gaji sekitar 38,2 juta US dollar season ini. Dan dia tidak bermain sama sekali karena dia sedang cedera Achilles tendon. Kalau nggak salah. Jadi dia recovery dan dia tidak bermain sama sekali. Dan next year itu dia mendapatkan 41,3 juta US dollar. Dan yang paling terakhir tahun 2022-2023 dia akan mendapatkan 47,4 juta US dollar. Menurut gue crazy. That's just crazy. Gue harapkan dia bisa mendapatkan ataupun bisa memberikan Washington Wizards. Sampai West Eastern Conference final at least lah ya. Gila itu gajinya kegerian sih. Oke. Kemarin juga kita ngomongin Washington Wizards. Kemarin tuh banyak banget yang DM gue tentang Bradley Bill ke Los Angeles Lakers. Gue belum baca banget beritanya. Memang Bradley Bill ini sempat banyak sekali beritanya ingin pindah dari Washington Wizards sampai ke Miami Heat ataupun juga ke Los Angeles Lakers. Tapi menurut gue Bradley Bill main udah mengeluarkan statement bahwa dia akan stay. Tampaknya dia pengen banget selalu menghabiskan karirnya di Washington Wizards. I think he love that franchise dan dia juga orangnya lumayan loyal. So I don't think Bradley Bill akan ke Lakers. Mungkin tapi gue salah tapi kita tungguin nanti. Nah terakhir nih banyak banget yang nanyain gue dari kemarin. Kak Yanis mungkin gak sih ke Warriors? Oke. Ramona Shelburne dari ESPN kemarin sempat di podcast orang itu bilang bahwa Warriors memang yang bisa memberikan paket yang paling bagus untuk Yanis Atet Kupo. Gue gak tau paling bagusnya gimana tapi yang pasti asetnya katanya ada. Oke katanya Warriors itu bisa mengasih yang pasti Andrew Wiggins. Itu udah paling pertama dikasih. Number two pick this year. Jadi number two pick this year berarti dia harus ngelaporkan trade-nya sebelum draft pick ya. Sebelum draft night. Lalu juga next year dia punya Minnesota punya protected top three pick. Itu juga lumayan menarik. Dan juga katanya bisa aja ditambahkan Draymond Green atau Clay Thompson. Tapi kalau Clay Thompson sih menurut gue kayaknya gak mungkin ya mau dikasih sama Warriors. Karena ya kalau ada Steph Curry harus ada Clay Thompson dong. Gila aja. Kalau gue mau kasih mungkin juga gue kasihnya Draymond Green. Nah kalau memang menurut kalian ini adalah the best package kalian bisa komen di bawah. Kalau menurut gue sih Minnesota kayaknya eh sorry Milwaukee Bucks kayaknya gak mungkin mau kalau gak ada Clay Thompson. Kalau menurut gue sih seperti itu ya. Karena Clay Thompson tuh bisa jadi bintang barunya nanti di Milwaukee Bucks. Nah menurut gue kalau Clay tindak ke sebuah tim yang lain dia akan jadi number one option. Because he can dribble, he can shoot jelas shootnya dari mana aja bisa. Dan dia juga kayaknya udah lumayan mix and match sekarang main ada bisa nge-drive-nge-drive juga. So kalau menurut gue agak susah sih kayak Yanis sih gila. Gue gak bayangin sih kalau Yanis and Steph playing together. I cannot imagine that sih. Kalau menurut gue sih agak berat. Nah kalau gitu itu aja dari NBA. Sekarang kita pindah ke Perancis. Kemarin ada sebuah video yang ada di Instagram. Rudy Gobert kali ini bermain bersama salah satu calon big man masa depannya Perancis. Masih umur 16 tahun yaitu Victor Wemba Nyama. Ini tinggi sekitar 221 cm tinggi banget. Dan juga 8 foot wingspan. Dan kalau dilihat anaknya memang semangat banget ya. Apalagi pasti kan dilatih sama Rudy Gobert. Menjadi mentornya nih adalah kesempatan yang luar biasa banget. Dia nih masih kurus banget. Tapi pasti gerakannya lumayan lincah. Dan juga nembaknya not bad. Bisa 3 point shot. Dan juga ada hatu tadi dia reverse slam dunk. Menurut gue sih ini pemain akan jadi sih. Kalau memang terus diasah sama Perancis. Dan juga yang pasti akan jadi center utama di tim nasional Perancis. Segedepannya mungkin bersama Rudy Gobert. Oke. Sekarang kita pindah ke berita lokal. Berita lokalnya hari ini ada satu. Dan nanti ada Q&A terakhir. Dari Instagram gue mau yang buka Q&A. Gue dapet rumor. Ini udah cukup lawan sebenernya dari bulan lalu. Tapi kayaknya rumornya semakin kencang saat ini. Gue lupa juga sih. Kayaknya gue mungkin udah pernah bahas juga dulu. Sebelum IBL mulai. Bahwa memang ada gosip BPJ ini. Akan mendapatkan pelatih baru dari Amerika. Dan juga sudah melatih di IBL sebenernya. Jadi rumornya ini sebentar lagi mungkin. Karena mereka kayaknya masih menunggu. Kapan IBL akan mulai. Antara Januari atau Februari. Nanti kalau memang sudah ketahuan. Tampaknya tim-tim juga akan menyiapkan dirinya langsung. Untuk season mendatang. Itu that's good to hear. Tapi yang pasti BPJ ini adalah salah satu squad muda. Yang memiliki potensi tinggi juga. Katanya itu mereka akan mendatangkan David Singleton. Itu mantan pelatih dari Pacific Cesar. Yang lumayan sukses di awal musim lalu juga. Jadi kita tunggu aja. Kapan resminya BPJ akan mungkin memperkenalkan. Juga mendatangkan David Singleton. Gue hanya mendengarkan rumor aja. Kan gue pengen jadi kayak Wona Roski-nya Indonesia ya. Jadi dengar-dengar rumor aja sih. Katanya sih mungkin bulan depan. Ataupun mungkin bulan Desember. Bisa aja coach David Singleton udah datang. Dan menurut gue ini adalah sesuatu hal yang bagus banget kan. Menurut gue David Singleton ini pelatih yang bagus. Yang masih muda. Masih berapi-api. Dan dia bisa membantu basket Indonesia sih ke depannya. So, itu dari BPJ dan juga basket lokal. Sekarang kita pindah ke Q&A. Dari Instagram yang pertama ada dari Nah, bahas setapak bang. Bahas setapak bang. Masih mungkin balik IBL musim depan atau enggak. Setapak itu kayaknya udah kemungkinan susah untuk balik ke IBL musim depan. Karena kita tahu kan udah di-announce dua tim yang baru yang datang. Yaitu Bali United dan juga West Bandits Solo. Jadi menurut gue kalau memang setapak ini pengen balik. Mungkin harus join-an bareng. Mungkin dengan NSH. Ataupun dengan West Bandits. Tapi kalau menurut gue sih agak berat. Tapi kita harus tunggu tuh beberapa pemainnya setapak. Misalkan kayak Vincent Abraham tuh kontraknya udah habis. Jadi kita enggak tahu mereka akan kemana. Itu yang menurut gue berita yang harus ditunggu tunggu. Memang tapi IBL tanpa setapak tuh aneh banget. Karena gue juga adalah fans aspak sejati. Dari tahun 94. Dari zamannya Muhammad Rifqi. Opung Raja. Felix Bendatu. Semuanya itu gue dulu suka banget. Apa sama aspak Jakarta dulu. Jadi gue juga sedih banget. Kalau memang ini enggak bisa kembali lagi. Om Kim Hong gue harapkan sih. Mungkin tahun depan udah dua tahun lagi ada kesempatan lah. Untuk bikin setapak balik lagi ke IBL. Karena ini adalah mungkin salah satu franchise. Yang mungkin kalau di NBA bisa dibandingkan. Seperti Lakers ataupun seperti Celtics. Yang sangat bersejarah. So itu untuk Ahmad. Sekarang kita next ke pertanyaan berikutnya. At Kevin Gielfiano. Ini banyak-banyakin bahas Timnas dan berita lokal dong. Oke. Gue pengen banget sebenarnya banyak yang berita Timnas dan juga berita lokal. Cuma pertama itu. Memang sekarang ini kan lagi off season di IBL. Dan juga Timnas belum bergerak banyak banget. Itu agak susah untuk nyari beritanya. I wish gue bisa. Andaikan juga gue bisa ngeliput Latene Timnas langsung. Karena sekarang ini juga Latene Timnas masih tertutup banget. Karena protokol kesehatannya sangat tinggi dari Menpora. Jadi maafkan gue, Kevin. Kalau belum bisa terlalu banyak ngomongin. Hari ini pun gue baru dapet beritanya dari tentang BPJ. Maksudnya gue langsung buat. Tapi nanti malam gue rencananya ingin membuat sebuah sharing session. Udah lama ya gue gak bikin sharing session. Tentang Timnasional Muda Elite dari pemilihannya. Dari bagaimana pokoknya. Menurut gue banyak-banyak yang harus dibahas sih tentang Timnas Muda Elite ini. Semoga aja gue nanti malam ada waktu untuk membahas itu. Tapi yang pasti gue usahakan sih sebisa mungkin. Pasti ngomongin berita lokal saat ada sebuah beritanya. Karena kita gak kayak NBA. Kalau NBA kan timnya banyak ada 30. Jadi bisa aja ada rumor ini, ada rumor itu. Kalau di IBL dan di Indonesia pun. Rumor-rumor itu kadang-kadang masih tabu banget gitu. Orang tuh gak mau kasih tau kalau ada rumor ini, ada rumor itu. Mereka gak mau kasih tau. Jadi sangat disaingkan sekali. Itu kenapa menurut gue kadang-kadang liganya kurang hype. Kalau menurut gue sekarang gue mencoba nih. Untuk bikin rumor sana-sini agar liganya semakin hype sih. Itu aja sih tujuan gue untuk bikin rumor. So thank you Kevin Giaviano. And next terakhir ada dari Ed Dharma. Nah Dharma ini menanyakan. Most flawed aspect in Indonesian basketball menurut ko Rocky. Jadi apa hal yang paling flawed tuh masih paling bermasalah kali ya. Yang paling bermasalah aspeknya di basket Indonesia. Gampang sih kok gue. Politics. That's number one. Number two kalau untuk pemilihan pemain kadang-kadang ada pemain titipan. Ketiga juga yang pasti kok gue lupa tadi. Gue udah tadi pikirin ada tiga tuh. Pemain titipan dan juga nama besar. Lupa gue. Biasanya orang juga di Indonesia kemaken nama besar pemain. Kadang-kadang misalnya pemain itu sebenarnya punya game satu yang big. Bagus banget performance tapi setelah itu gak konsisten. Nah kadang-kadang tuh masih kemaken nama besar lah pokoknya. Gue yakin banyak banget pemain-pemain mudanya belum terexpose. Skillsnya juga bagus-bagus kadang-kadang. Nah juga even di professional. Menurut gue di professional kadang-kadang juga banyak sekali sebenarnya. Pemain-pemain yang perform bagus tapi kalah karena ada pemain lain yang namanya lebih besar sih. Kalau gue sih lebih itu sebenernya gue most flawed aspect in Indonesian basketball. So guys itu aja untuk edisi timeout hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like ya timeout geng. Jangan lupa untuk komen juga timeout geng. Ditunggu semuanya komennya. And yang pasti yang belum subscribe, please subscribe to my channel. Kita akan ngomongin basket setiap harinya di channel ini. Agar kita sama-sama bisa menambah pengetahuan kita setiap harinya. So thank you so much guys for watching. And I'll see you guys tomorrow. Peace.